Hai halo halo kawan semua bersama lagi bersama saya di channel Hafiz motor ya kali ini kita bahas motor metik injeksi ya ini bisa untuk motor apa saja di sini saya hanya sedikit memberi informasi bahwa efek penggunaan atau penjemperan resistor pada motor injeksi biasanya jika motornya bermasalah berebet atau tersendat biasanya banyak dilakukan pengakalan pada penjemperan resistor pada soket sensor O2 nya bahkan jika motornya menggunakan radiator dia disambung atau di jumper pada soket sensor ECT nya contoh seperti ini kawan nah ini contoh adalah soket sensor ECT yang disini nih kawan iya Nah di sini kan terlihat kan di dalamnya sini ini di sini loh nah ini kan ada soket sensor ECT ini ya nah ini ini kabelnya dicopot dan dia di jumper menggunakan resistor ya memang sih motornya lebih enak ya lebih responsif gitu tarikan awalnya dia tidak ada berebet atau nahan atau tersendat saat tarikannya itu ya tapi resikonya yaitu ini kawan resikonya adalah busi mengalami mati Nah terlihat businya sangat hitam legam seperti ini kawan ini menandakan adalah motor ini mengalami keborosan bahan bakar hasil pembakarannya menjadi kebanyakan dan menghasilkan sisa pembakarannya menghitam seperti ini ini menyebabkan businya cepat mengalami mati kawan ini kata onlernya baru ganti busi sekitar tiga atau empat bulan yang lalu katanya sih ya tapi sekarang businya sudah mati lagi dan sekarang saya ganti busi baru menggunakan busi Honda ya ini dia resikonya ya ini kawan kalau dia settingannya tidak pas atau resistornya itu tidak pas ya seperti ini ini kan sistem injeksi harusnya diatur saat kondisi dingin dia injektornya menyemprotkan tekanan bahan bakarnya berapa sekian sekian ini ada hitungannya itu kawan ya namanya juga otomatis dan ketika mesin panas suhu panas injektor harus menyemprotkan bahan bakar sekian dan udara sekian itu ada hitungannya kawan jadi kondisi dingin dan panas injektor ini tekanan semprotannya dia tidak sama kawan dalam kondisi dingin tekanan semprotannya dia akan menjadi lebih banyak dan ketika kondisi panas semprotan injektornya ini dia akan mulai berkurang seperti itu dan jika di jumper dengan resistor seperti ini jadi ini sensor ECT nya tidak bisa membaca lagi kawan tidak bisa membaca suhu dalam latihan suhu mesinnya ini berapa dia si SM tidak membaca tidak bisa membacanya alhasil dia hanya membaca suhu mesinnya itu dingin terus seperti itu ya nah ini resistor ada di dalam sini ini resistor kalau tidak salah menggunakan ukuran 2,2 atau 2k2 ya 2200 ohm seperti itu ya nah dia langsung disambung disini ya efeknya sih ini saja kawan motornya jadi keborosan dan businya dia mati memang sih onernya mengeluh kalau motornya sedikit boros dan kadang-kadang kalau pagi hari ada bau-bau bensin dari kenal pot seperti itu ya itu menandakan bahan bakarnya yang berlebihan kawan contoh resistor seperti ini ya nah ini adalah contoh resistor yang warna coklat ini itu resistor ukuran 1k ya kalau tidak salah atau 1k1 kalau nggak salah ya yang biru ini yang di tengah itu ukuran 2k2 2k2 ohm ya nah contohnya seperti ini resistor ini di jumper saya rasa kawan-kawan sudah pada tahu ya menjemper resistor pada sensor O2 atau EOT itu bisa menaikkan performa motor bisa dibilang seperti itu tapi resikonya seperti itu tadi kawan dia jadi keborosan bahan bakar dan menyebabkan businya cepat sekali mati dan itu yang pasti mempercepat kerak pada ruang bakar itu menumpuk kawan ya jadi lama kelamaan efeknya juga tidak bagus nanti jika sudah ruang bakarnya itu tertumpuk banyak kerak maka kompresi juga akan menurun dan tenaga motor juga akan loyu lama kelamaan ya tapi memang tidak langsung terasa itu efeknya ya contohnya seperti itu saja kawan Hai kalau untuk motor standard sih kalian bisa mencobanya ya pakai resistor sekitar satu bulan atau dua bulan dan kalian bisa mengecek kondisi busi jika kondisinya busi dia masih ada kecoklatan pada ini loh ujung busi ini masih ada coklat-coklat kering gitu ya itu menandakan settingan resistornya sudah pas kawan tidak masalah tapi kalau sudah seperti ini ini menandakan sangat-sangat keborosan bahan bakar seperti itu Hai semakin tinggi ukuran resistor ini kan 2k2 ya maka akan semakin boros bahan bakar itu gampangnya terlalu irit motornya jadi tersendat atau merebut itu masih ada kawan ya makanya kadang dipakai yang ukuran 2k2 seperti ini itu akan lebih boros lagi makanya tenaganya tore motornya menjadi lebih responsif seperti tarikannya ya tapi untuk top speednya juga kayaknya sih ada pengaruh juga tapi resikonya ya itu tadilah keborosan tapi kalau settingannya pasti tidak masalah ya tapi itu semua balik lagi ke kebutuhan kalian masing-masing atau memang hobi kalian seperti itu kalau motornya sudah bore up sih mungkin wajar ya motornya sudah bore up atau naik CC itu juga bisa dipakaikan resistor agar suplai bahan bakarnya menjadi lebih banyak seperti itu ya oke kawan sekian untuk video saya kali ini semoga bermanfaat dan nonton terus video-video saya selanjutnya oke sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sukses selamat menikmati